Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa sedih? Masih ibadahnya dari rumah Kak Tini. Iya, Kak Tini juga kangen sama adik-adik semua. Pasti sehat-sehat semua ya. Kita selalu berdoa, tiap saat berdoa agar semua penyakit yang mengganggu kita hilang. Biur, 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 hilang. Yuk kita lipat tangan. Mana tangan, mana tangan? Yang kanan, yang kiri. Halo, apa khabar? Sehat-sehat saja. Bertemu. Mana bertemu? Oh iya, dilipat. Berdoa. Kita mau berdoa. Tangannya dilipat. Matanya ditutup. Tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami senang sekali. Pagi ini, kami masih kecil-kecil. Mau beribadah juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau bernyanyi. Kami mau berdoa. Dan kami mau memuji Tuhan. Dengan semangat. Dan suka cita. Meskipun Tuhan, kami masih ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati mama papa. Dan kami juga siap untuk mendengarkan firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Tini selalu tepuk tangan. Senang sekali. Adik-adik semua dalam Kak Tini tadi berdoa. Semuanya lipat tangan. Semuanya duduk baik-baik. Pinter sekali. Ada Riu. Ada Saka. Ada siapa? Cila. Johana. Senang sekali ya semuanya. Yuk kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita bernyanyi ya. Yuk stand up please. Apa sih Bu Tini? Apa sih Kak Tini? Stand up please. Silahkan berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama. Badannya digoyangin semua ya. Kak Tini itu. Kita siap-siap bernyanyi. Dengan kakak-kakak semua ya. Nanti Kak Tini ikut sama adik-adik di situ ya. One. Eh one-nya segini. One. Two. Three. Three. Seven. One. 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 Hai adik-adik, gimana tadi kita udah pujian, juga udah berdoa kan? Sekarang kayut mau cerita nih, sebelum kakak cerita kita berdoa lagi ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati kami hingga sekarang. Kami berikan ya Tuhan, ibadah kami ini ya Tuhan, firman kami ini Tuhan, hanya ke dalam tanganmu, agar kami dapat mengerti apa yang diceritakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami hanya berdoa, melalui nak muterkasi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang senang kalau misalnya bisa jadi juara? Atau menang lomba? Atau ada yang suka main game enggak? Kalau main game menang senang enggak? Wah, pasti senang sekali ya adik-adik. Nah, sama seperti Elia. Minggu lalu, Kak Petri udah ceritakan kalau Nabi Elia itu berhasil menang dari lomba dengan Nabi Baal. Dia bisa menghidupkan api ya adik-adik. Nah, Nabi Elia sangat senang adik-adik. Tetapi, kesenangannya enggak bisa lama. Kenapa ya? Ternyata ada yang marah. Wah, siapa ya yang marah itu? Namanya Isabel. Wah, dia adalah istri Raja Ahab. Kenapa dia marah, Kak? Ternyata adik-adik dia enggak suka karena Elia yang menang. Dan dia ingin menangkap Elia. Wah, adik-adik Elia sangat ketakutan. Dia berlari dan dia melewati gurun dan sembunyi di sebuah gua. Dia sangat kepanasan, adik-adik, dan kelelahan. Akhirnya, Elia pun tertidur adik-adik. Dia tertidur. Tiba-tiba ada suara. Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Wah, ternyata suara Tuhan adik-adik. Tuhan bertanya kepada Elia. Kenapa? Dia tidur. Elia pun menjawab, Tuhan, aku sudah bekerja untukmu Tuhan. Tapi, aku sekarang sangat lelah. Wah, dan Elia kembali tertidur. Dia tertidur. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang manggil dia. Wah, Elia bangun. Ada apa ya? Ternyata dia melihat ada roti dan minuman. Wah, Elia sangat lapar adik-adik. Jadi, dia makan rotinya. Makan roti dan minum. Tapi, karena dia sangat mengantuk, akhirnya dia tidur kembali. Dia tidur kembali. Tiba-tiba ada tangan lagi. Dia bangun lagi. Dan ada suara. Suara mengalih ke Tuhan adik-adik. Dia bilang, Habiskan makananmu. Kau pasti sangat lapar. Dan perjalananmu masih jauh. Akhirnya, dia bangun dan makan. Dia makan sampai habis. Nah, setelah dia makan sampai habis, Wah, dia jadi begitu semangat adik-adik. Dia bisa jalan lagi. Nah, pada saat dia jalan adik-adik, dia merasakan ada gempa bumi. Dia berpikir Tuhan akan berbicara dengan dia. Dia menunggu. Selesai gempa bumi, tidak ada apa-apa. Wah, batu-batu jatuh. Dia menutup muka-nya. Tapi, tidak ada suara. Dia menunggu lagi. Tiba-tiba muncul api. Api yang sangat besar. Dia berpikir Tuhan akan berbicara. Dia menunggu. Menunggu. Tapi, Tuhan tetap tidak berbicara apa-apa. Kemudian, yang ketiga adik-adik. Muncul yang namanya angin topan. Adik-adik pernah lihat angin topan enggak? Angin yang sangat kuat. Dan berputar-putar. Tetapi, Tuhan tetap belum berbicara kepada Elia. Hingga akhirnya, ada angin yang sangat sejuk. Angin yang tenang dan sangat sejuk. Nah, adik-adik. Tuhan berbicara kepada Elia. Dan menyuruh Elia untuk kembali ke Damsi. Nah, akhirnya Elia sadar adik-adik. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap mendampingi dan menjaga Elia. Wah, Elia menjadi sangat gembira. Dan meneruskan perjalanannya ke Damsi. Nah, adik-adik. Itu cerita tentang Elia. Wah, Kak. Terus, kita harus seperti Elia, Kak. Yang percaya kepada Tuhan. Iya, adik-adik. Kita semua harus percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mau kita sedih, kita takut. Percaya bahwa Tuhan akan tetap mendampingi kita. Buat adik-adik yang kecil nih, siapa yang kau disuruh mamanya malam-malam pipis ke kamar mandi ketakutan? Wah, tidak boleh takut. Karena kita percaya Tuhan ada selalu untuk mendampingi kita. Nah, itu cerita kita untuk minggu ini ya, adik-adik. Kita punya cerita yang menarik lagi di minggu depan. Jadi, jangan sampai ketinggalan tidak sekolah minggu. Nanti kalau kita tidak sekolah minggu, kakak-kakaknya nangis dong cerita, tapi adik-adiknya tidak dengar. Ya, minggu depan kita dengarin lagi ya firman Tuhannya. Dadah, shalom adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, adik-adik. Wih, bagus-bagus semua tadi lagunya ya. Kita sudah tadi sama-sama bernyanyi kasih. Oh, indah, oh, indah. Nah, sekarang kita mau pulang ini. Tapi sebelum pulang, kita akan mengumpulkan persembahan. Loh, kak, gimana mengumpulkan persembahannya? Kan kita akan ketemu. Nah, ada caranya buat mama bapak yang menampingi di sini untuk mengumpulkan persembahannya, bisa langsung diantar ke sekretariat gereja di Giga Soek Medan, dan ditujukan kepada komisi anak dan remaja. Atau secara keris, ya. Nanti ada di layar, tinggal dari keris itu, dan tetap ditujukan kepada komisi anak dan remaja. Nah, adik-adik, semuanya tadi kita semua sama bernyanyi, tadi semua sama mendengarkan cerita Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari adik-adik semua kita bangkit berdiri. Ayo, ayo, ayo. Bangkit berdiri. Ayo, jangan malas. Ya, ayo maapapanya dibantu adik-adik semua, oke? Bangkit berdiri. Ya, nah. Mari kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum berdoa, ada nyanyinya. Tanganku ada dua. Mana tangannya semua? Oh, iya. Nampak ya? Lima-lima jarinya kulipat semuanya. Lalu kami berdoa. Adik-adik semua kita bersolah dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, karena kasihmu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena mimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapak, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Salam, adik-adik semua. Tetap semangat. Jangan pernah luntur untuk kita terus sama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun kita beribadah hanya via virtual atau secara online saja. Salam, salam, minggu adik-adik semua. Salam, salam, minggu adik semua.